Dalam rangka kepedulian terhadap kemanusiaan dan juga menjelang Hari Raya Bayangkara yang ke-76, Polres Bitung yang dipimpin oleh Kapolres Bitung AKBP Alam Kusuma melaksanakan kegiatan makan siang bersama para tahanan titipan Polres Bitung di dalam ruang tahanan belum lama ini. Kegiatan makan siang bersama para tahanan ini juga diikuti sejumlah PJU Polres Bitung diantaranya Waka Polres Bitung, Kabak Ops Polres Bitung, Kasat Lantas Polres Bitung, Kasat Reskrim Polres Bitung, dan sejumlah PJU lainnya. Kapolres Bitung AKBP Alam Kusuma mengatakan kegiatan makan bersama ini adalah sebuah bentuk kebersamaan dan berharap agar lewat momen sederhana ini para tahanan dapat tergerak hatinya dan membawa dirinya ke arah yang lebih baik. Berapa? 91. Jadi ini adalah wujud kami dalam menghargai saudara-saudara kita yang kita proses sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya yang ada di rutan Polres Bitung. Jadi mereka adalah tetap manusia yang harus kita hargai dan harus kita bina sehingga setelah keluar nanti mereka tetap akan melakukan kebaikan-kebaikan, tidak melakukan lagi keburukan ataupun kejahatan. Jadi dari sekaranglah kita melakukan upaya pembinaan. Kita tidak mengharapkan mereka nanti jadi residivis atau melakukan tidak pidana lainnya. Nah disinilah kita memwujudkan mereka, memanusiakan mereka. Para tahanan titipan Polres Bitung selanjutnya diberikan pengarahan dan sempat melakukan dialog bersama ke Polres Bitung. Dan diharapkan perhatian sederhana seperti ini dapat kembali memanusiakan para tahanan sehingga mampu membawa diri berubah ke arah yang lebih baik. Edward Siwi, Jimmy Daparkom, Pasifimanado, Sulawesi Utara.